Musik Tugas berat itulah yang harus diemban sang Arsitek Mong Bandung Dejan Antoni. Pasca ditunjuk sebagai pelatih menggantikan jajang rujaman yang menimpa ilmu kepelatihan di Italia, ekspektasi tinggi berada di pundaknya. Bali Island Cup dan Torabica Bayangkara Cup 2016, dua turnamen yang diarsiteki oleh Dejan. Di Bali Island, pangeran biru harus puas finish di posisi runner-up usaha ditekuk Arema Kronus 1-0. Hal yang sama juga terjadi di Torabica Bayangkara Cup 2016. Sip kembali jadi runner-up usaha ditekuk Singue dan Arema 2-0. Kegagalan di dua turnamen tersebut membuat pelatih asal Serbia itu memutar otak, memperbaiki segala kekurangan di tubuh pangeran biru. Tiga minggu pas Torabica Bayangkara Cup 2016, Persib akan kembali melakoni turnamen Indonesia Soccer Championship ISC. Sempat beredar kabar turnamen tersebut batal digelar, namun kini kampiun ISL 2014 tersebut bisa bernafas lega karena ISC resmi bergulir 29 April nanti. Meski sempat terganggu karena kabar batalnya ISC, mantan pelatih CCSC tersebut kini bisa fokus mempersiapkan timnya, terutama dalam kondisi fisik. Hasil yang didapat dari dua turnamen sebelumnya, ia jadikan pelajaran berharga menatap Indonesia Soccer Championship. Terlebih, turnamen ini akan menjadi penilaian sesungguhnya Dejan. Apakah ia bisa mengukir prestasi bersama Mong Bandung atau tidak? Itu tentu ganggu karena kita persiapkan dan kalau tunda lagi kita harus persiapkan lagi, kalau tunda persiapkan dan kemarin ada yang kabar seperti tadi kamu bilang mungkin tidak jadi. Tapi puji Tuhan sekarang sudah ada keputusan dan Liga jadi dan semua kita bisa senang sedikit gitu. Dan puji Tuhan kalau nanti semua bisa jalan normal dan seperti biasa yang kemarin semua kita bisa perbaiki sepak bola Indonesia dan sepak bola Indonesia bisa kembali ke levelnya yang sama yang dulu kita punya. Tapi harus kerja keras, harus perbaiki semua secepat karena negara-negara yang lain sudah maju terlalu banyak gitu. Sebelum mengarsiteki Persib, Dejan terkenal sebagai pelatih yang melahirkan pemain muda. Di tangannya, kolaborasi pemain senior dan yang baru mengecap karir profesional mengantarkan pelita Bandung Raya mencapai posisi semifinal di Indonesia Super League 2014. Kini hal yang sama juga ia terapkan saat jadi jurut taktik Persib. Dejan mengandalkan kekuatan pemain yang sedang berkembang dengan pemain yang sudah matang. Maka berani Dejan lainnya dalam membangun tim sebesar Persib, ia tak menatangkan pemain bintang dalam timnya. Tutan prestasi pun jadi hal wajar dari para bobotoh. Mereka seakan tak peduli dengan kondisi Dejan yang sedang membangun tim pasca ditinggal pemain bintang. Di musim perdana Indonesia Soccer Championship, Persib akan menjalannya dengan bertandang ke kandang Sriwijaya FC di Stadion Jekabaring, Palembang. Jika melirik rekor pertemuan keduanya di kandang maupun tandang juga di turnamen lainnya, Persib lebih unggul dibanding Sriwijaya FC. Dari total 25 kali pertemuan, Persib menang 13 kali, kalah 8 kali, dan 4 pertandingan berakhir imbang. Yang paling mengesankan, Satlas Karwongkito harus tunduk dari membandung di final Piala Presiden 2015. Meski seringkali bertemu dengan Sri JFC, Dejan tamain-main menyiapkan amunisinya untuk laga perdana Persib di ISC. Persib tidak mau sekarang lagi cuma beli-beli pemain mahal dan untuk satu musim dan pindah ke tim yang lain. Enggak, kita mau bikin tim dan bikin pemain karena di Jawa Barat ada banyak pemain muda. Tapi, of course, kita harus cari semua dia dan kasih kesepatan untuk dia. Of course, berat sekali karena semua orang di sini minta menang-menang. Tapi, kita harus jelas, kita mau bikin tim yang baru dan kita ada tim yang bagus dan stabil untuk lima tahun di depan. Atau kita mau beli pemain yang mahal dan, of course, kamu bisa jadi langsung juara. Menyuruh saya, saya prefer yang nomor satu, kerja sama pemain muda. Dan kita bisa lihat sekarang, Zola, Febri dan semua yang lain sudah ada maju banyak. Dan aku pikir itu kunci buat Persib dan untuk sepak bola Indonesia. Semua tim besar minta menang terus. Tapi kita harus tahu, sepak bola menang kalah. Education dan semua kita harus belajar. Kadang-kadang kamu bisa menang, kadang-kadang bisa kalah, kadang-kadang kamu bisa draw. Lagi, jangan lupa, Persib bikin tim juara tiga musim. Dari 2011 sampai 2015. 2012 ke 2013, dia dapat posisi delapan. 2013 ke 2014, posisi empat. Dan baru, 14 ke 15, posisi satu. Kemarin ada proses untuk bikin satu tim. Sekarang kalau kita nggak ada proses, susah sekali. Jangan lupa kita ada tim yang baru, banyak pemain yang baru. Kita cuma ada dari musim kemarin yang empat pemain yang standar. Made, Tony, Vlada, sama Haryon. Yang standar. Dan kita punya Tantan, dan kita punya Atep. Dan yang lain, masuk dari canangan. Beda jauh dari musim yang kemarin. Tapi lagi, kalau kita kasih waktu untuk pemain yang baru, dan untuk semua kita, pasti tim yang ini datang di levelnya ini. Kapan, saya tidak tahu. Karena proses di sepak bola, kita nggak tahu. Ali, kita harus tetap, dan puji Tuhan, semua bisa jangan normal.